Intro Informasi lainnya, dua anggota DPRD Kalsel pengganti antar waktu periode 2019-2024 yakni Susan dari Partai Golkar dan Fahruri dari PKS resmi dilantik Ketua DPRD Kalsel Supian Haka dalam rapat paripurna DPRD Kalsel mengingatkan bahwa sumpah jadi yang akan diucapkan ini adalah mengandung pengucap terhadap bangsa dan negara kesatuan publik Indonesia DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna pengucapkan sumpah dan janji pengganti antar waktu periode 2019-2024 di Gedung Rumah Bancar Rabu 5 Juli 2023 dua anggota DPRD sebagai pengganti antar waktu tersebut yakni Susan menggantikan Almarhum Hasanuddin Murad dari Partai Golkar sedangkan Fahruri menggantikan Haryanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera proses pengambilan sumpah janji dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kalsel Haji Subian Haka bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia usai dilantik Fahruri dan Susan akan menempati Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan kepada awak media Ketua DPRD Kalsel Subian Haka berharap kedua anggota yang baru dilantik tersebut bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta memperkuasinergita sesama anggota DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kalsel dalam membangun Banua tidak cepat ini menjadi sekitar 2 bulan kurang lebih sekitar 1 bulan lah tempat terisi harapan kami adalah operasi yang sangat baik jabatan mereka ini kan di bidang hukum dan pemerintahan yang satu di bidang banggar mengawasi keuangan serta mengawasi pembangunan tapi tuan Tato termasuk nantai juga di Badan Bungu Suara karena itu kemahalan tepat-tepat harapan kami adalah seling kinergitas satu sama lain karena kami di B25 Anggota Diwani tidak ada merasa itu hijau kuning putih tidak ada sementara itu Gubernur Kalsel Haji Sahbirinor dalam sambutannya yang diwakili Asisten 1 Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Set Daprop Kalsel Nurul Fajar Desira Nurul Fajar Desira meminta kedua anggota DPRD yang baru dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Mohaila Banjar TV Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih